35 masih bisa jadi ASN. Nah bagaimana tentang honorer ini Pak? Kenapa ada pengecualian? Wakil Ketua Komisi II DPR RI Juni Mat Girsang meminta pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB serta BKN segera mengangkat para tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K Khusus bagi honorer dengan masa pengabdian 5 tahun ke atas pengangkatan mereka menjadi P3K tidak perlu melalui tahapan seleksi Kami berharap agar pemerintah komit dengan segera melakukan pengangkatan honorer menjadi P3K tanpa ada seleksi atau tes segala kata Juni Mat dalam keterangannya yang diterima di Jakarta pada tanggal 14 November 2023 kemarin Juni Mat mengatakan sebelumnya DPR dan pemerintah sudah sepakat dari awal pembahasan dan masuk dalam daftar investarisasi masalah atau DIM Rancangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN bahwa semua tenaga honorer harus diangkat jadi P3K ada notulah dan rekamannya semua itu Kami sepakati nggak ada tes Kami kan sepakat itu dulu nggak ada tes Sekarang ini kok banyak tes tahapan seleksi bagi tenaga honorer untuk diangkat menjadi P3K kata anggota praksi PDI Perjuangan tersebut Dia juga meminta realisasi komitmen pemerintah atas kesepakatan melakukan audit verifikasi dan validasi data honorer di seluruh Indonesia dengan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Kemenpan RB harus segera melakukan verifikasi dan validasi terhadap seluruh honorer di Indonesia ini menggunakan BPKP Jangan ditunda-tunda setelah proses itu selesai seluruh honorer yang datanya telah lurus verifikasi dan validasi harus langsung diangkat menjadi P3K itu aturannya kata Junimat Junimat memandang penting segera melakukan verifikasi dan validasi data honorer di Indonesia sebab saat ini banyak tenaga honorer di daerah yang telah mengabdi lebih dari 5 tahun namun kata dia mereka tidak masuk daftar usulan pemerintah daerah atau Pemda untuk diangkat menjadi P3K hasil verifikasi dan audit ini nanti harus dibukakan ke publik jika tidak praktik yang disebut sebagai mafia honorer itu akan terus terjadi nama tenaga honorer A bisa tiba-tiba diganti menjadi B saat dilakukan pengangkatan P3K katanya dia meminta kepada pemerintah khususnya Kemenpan RB dan BKN agar menjalankan komitmen penyelesaian honorer di tanah air secara konsisten Kemenpan itu harus jeput bola dengan masalah ini termasuk bagaimana dengan nasib Sapol PP belum lagi guru, tenaga kerja kesehatan, dan tenaga pendidikan belum lagi tenaga honorer di kejangung, kepolisian, dan intansi lainnya ini semua suara dari tenaga honorer dan penyelesaian honorer melalui pengangkatan P3K ini kan masalah hidup jadi konsistenlah dengan komitmen kata Junimat sebelumnya pada hari Senin tanggal 13 November 2023 Komisi 2 DPR RI menggelar rapat bersama Kemenpan RB Abdullah Azwar Hanas dan PLT Kepala BKN Hariomo Dwi Putranto dengan agenda pembicaraan rancangan peraturan pemerintah dari Undang-Undang ASN dalam perangkat tersebut Junimat Girsang mempertanyakan jumlah honorer sebanyak 2.357.092 orang atau 2,3 juta yang sudah dilampiri surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK Junimat mengklaim di luar jumlah honorer yang sudah ber-STJM itu masih banyak lagi honorer yang belum terdata di BKN dia mengaku punya data Junimat mengatakan banyak honorer yang meminta datanya didaftarkan ke database BKN tetapi ditolak oleh pimpinan intansi tempat mereka bekerja Junimat mengatakan biasanya itu terjadi di intansi daerah atau PEMDA banyak honorer meminta didaftarkan tapi kepala daerah, kepala dinas, nggak mau jadi saudara menteri dan BKN jangan terpaku pada SPTJM inilah gunanya BPKP melakukan audit data kata Junimat politikus berlatas belakang pengacara itu lantas mengatakan selain ada mafia tanah saat ini juga ada mafia tenaga honorer ini fakta di lapangan pak kata Junimat kepada Azwar Hanas jangan lupa Taiwan